Manfaat-manfaat bagi viewers yang sedang menonton bisa membuka cara pandang viewers-viewers spesial story untuk lebih memperhatikan bumi kita, lebih peka akan suara alam. Viewers masih dengan Monica Francisca Conado, finalis Miss Art Indonesia 2020. Di part kedua ini saya akan banyak bertanya tentang kenapa ikut Miss Art Indonesia 2020 dan apa saja yang dilakukan semua finalis dalam pemilihan Miss Art Indonesia 2020. Langsung saja ke Monica. Monica ini terpilih sebagai salah satu finalis dari Sulawesi Utara untuk Miss Art Indonesia 2020. Pertama, kenapa ingin ikut Miss Art Indonesia, Monica? Iya, ini kalau ditanya mengapa ingin ikut Miss Art Indonesia? Karena melihat sebenarnya tertarik dengan lingkungan ketika Monica, apalagi ketika Monica terjun sebagai jurnalis ya, Dalam keseharian itu bekerja mendengarkan cerita-cerita dan mencari data-data fakta-fakta di lapangan, dan ternyata isu lingkungan itu sangat-sangat saat ini sangat-sangat soaring up. Dan, ironically, some people are focused to eat, but some people are not focused to eat. Jadi, yang lain itu ketika yang lain mungkin berusaha untuk memperjuangkan lingkungan kita tapi ada orang lain yang ternyata trying to destroy our environment. Dan itu disitu kayak, oh iya, kayaknya Monica ingin tertarik apalagi soal sampah di kota Manado. Dan Monica membuat berita-berita terkait ke hal itu. Juga ada kemarin yang demo-demo omnibus law, itu diliput oleh Monica. Tapi Monica juga sebagai jurnalis harus netral ya, jadi mendengarkan dari sisi yang pendemo tapi juga dari pemerintah. Dan disitu ingin lebih lagi masuk ke dalam berdampak pada lingkungan, untuk membantu lingkungan. Dan kemudian melihat di sosial media, wah ada audisi untuk Miss Earth Indonesia 2020. Lalu Monica coba apply dan puji Tuhan ternyata saat ini bisa berbincang dengan Kak Riki sebagai salah satu finalist Miss Earth Indonesia 2020. Untuk terpilihnya sebagai finalist, prosesnya seperti apa Monica? Ya untuk prosesnya memang agak berbeda ya Kak Riki, karena saat ini kita di masa pandemi, kita harus memakai masker juga, jaga jarak. Dan kita tidak bisa bertemu langsung, agak sulit juga untuk kita pergi ke audisi ke Jakarta langsung. Dan memang hingga saat ini semuanya dilakukan secara virtual, tapi puji Tuhan walaupun secara virtual ini tidak mengurangi nilai-nilai dari setiap finalist ini. Nilai dari cara kita, attitude kita dan apa yang kita lakukan, itu walaupun secara virtual itu dinilai dengan baik oleh Panitia. Jadi semuanya secara virtual, kita mendaftar secara virtual, audisi juga secara virtual dan saat ini menjalani karantina secara virtual juga. Untuk malam finalnya gimana? Ya untuk malam finalnya kita masih menunggu dari Panitia juga. Nah Monica untuk di Miss Art ini nanti ketika Monica terpilih sebagai Miss Art Indonesia 2020, amin. Amin. Dan apa yang nantinya akan disuarakan oleh seorang Monica Conado yang terpilih sebagai Miss Art Indonesia 2020? Mungkin hal apa yang berbeda dengan pemenang-pemenang yang sebelumnya? Apa yang akan Monica lakukan ketika terpilih nanti? Sebenarnya kalau berbeda tidak akan jauh berbeda ya. Karena kita sama-sama ada di platform yang sama di Miss Art Indonesia yang bergerak di bidang lingkungan untuk environmental issue, preserving the nature, keberlangsungan dari bumi kita. Dan mungkin yang akan Monica lebih fokus yang membuat berbeda dengan teman-teman lain mungkin atau yang lain dalam Miss Art ini, Monica akan fokus bukan hanya kepada masyarakatnya saja. Iya. Jadi sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat tapi juga ke pemerintah. Jadi my aim is the residents but also the government. Karena ketika hanya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat sudah melakukan hal tersebut. Tapi ketika pemerintah tidak mungkin tidak mempertimbangkan kebijakan-kebijakan atau masukan-masukan dari kami sebagai environmentalist dan juga masyarakat. Mungkin kebijakan yang diambil tidak akan begitu maksimal tapi ketika kita ikut turun tangan kita bukan semena-mena untuk mengatakan kepada pemerintah harus mengikuti apa yang kita inginkan ya. Tapi memberikan masukan-masukan agar kebijakan yang diputuskan itu lebih baik dan berat untuk preserving our nature. Jadi my aim is that the government and also the residents dan akan mungkin lebih ke arah global warming. Karena menurut Monica global warming itu atau pemenasan global adalah roots of all environmental issues. Akar dari segala isu-isu lingkungan. Karena itu yang membuat climate change, the melting of glaciers, and a lot more. And to tackle it, Monica akan fokus pada peningkatan atau penambahan ruang terbuka hijau, green open spaces. Seperti di lokasi kita saat ini ya Kak Riki, ini adalah salah satu ruang terbuka hijau, taman hijau di kota Marado. Di pusat kota ya. Di pusat kota. Karena ketika banyak yang hijau-hijau, maka tentunya akan membantu untuk menurunkan pemenasan global. Bahwa selain itu juga pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah yang baik, maka tidak akan memproduksi sampah yang lebih banyak dan tidak akan mencemari lingkungan. Ya, Monica. Untuk masyarakat nih, sebagai finalist Mister Indonesia 2020. Tadi kan Monica sempat sebutkan terlalu apa ya, dampak-dampaknya terlalu banyak yang terjadi saat ini. Dan tanpa kita sadari mungkin, sebenarnya itu yang dilakukan itu kita sendiri yang lakukan. Iya. Contoh hal kecil kita buang sampah sembarangan begitu ya. Iya, so tahu. Oke. Nah, hal apa yang bisa Monica kasih tahu ke masyarakat, kasih tahu ke viewers special story terkait hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bumi yang rumah kita sendiri nih? Gimana? Baik. Nah, Kariki atau viewers di rumah pernah buang sampah sembarangan tidak? Kalau saya sih tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Tapi seharusnya kalau sudah mengerti seperti ini, walaupun kondisinya apapun harusnya tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin pasti, pastilah Monica juga pernah ketika masih kecil mungkin belum mengerti kita membuang sampah sembarangan. Tapi ketika kita sudah mengerti akan ternyata hanya hal kecil ya, tadi Kariki sampaikan. Hanya hal kecil membuang sampah sembarangan. Mungkin hanya satu lembar tisu saja. Tapi ternyata itu ketika semua orang berpikir sama seperti kita. Hanya hal kecil, buang saja tidak apa-apa kan. Tapi ternyata itu akan berdampak besar. Hal kecil yang berdampak besar. Jadi, saya ingin membuka cara pandangnya kita semua melihat untuk mendengarkan suara alam. Suara alam dalam artian kita bisa mendengarkan sekarang. Melihat ada bencana-bencana alam yang terjadi. Itu seperti banjir, tanah longsor. Itu sebenarnya menurut Monica itu adalah suara alam yang sedang berteriak dan juga meminta tolong kepada kita. Karena ketika kita menjaga alam, tentunya alam akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan terhindar dari bencana-bencana alam. Dan itu menjadi suatu peringatan buat kita semua manusia yang tinggal di bumi ini. Karena kita tinggal di bumi ini, marilah kita jaga bumi ini. Karena bumi ini rumah kita. Kalau buminya hilang, buminya rusak, kita manusia mau tinggal di mana? Iya, betul ya. Oke, senang sekali Monica Conado berbincang-bincang di Special Story. Terima kasih banyak. Tentunya doa terbaik juga dalam tahapan ini, dalam persiapannya. Selalu berikan kekuatan dan tentunya sukses. Kita doakan Monica jadi pemenang pastinya. Amin. Dan bisa lebih menyuarakan lagi suara alam kepada masyarakat dunia tentunya. Betul, jadi bukan fokus Monica atau tujuan Monica bukan hanya menjadi pemenang. Tapi ketikapun, puji Tuhan kalau jadi pemenang, itu akan Monica pakai untuk memperluas, membuka cara pandang orang-orang. Akan pentingnya untuk melindungi alam kita. Baik. Rumah kita terima. Rumah kita semua. Rumah Kak Ricky, rumah Monica, rumah kita semua. Oke. Monica untuk yang terakhir, nanti coba Monica yang closing deh untuk Special Story kali ini. Biar beda begitu, biar beda. Hai viewers. Nah, kali ini sudah selesai ternyata perbincangan kita mungkin singkat tapi semoga bisa memberikan manfaat-manfaat bagi viewers yang sedang menonton. Bisa membuka cara pandang viewers- viewers Special Story untuk lebih memperhatikan bumi kita lebih peka akan suara alam dengan mungkin hal-hal kecil. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam tanaman-tanaman, meningkatkan ruang terbuka hijau, mengurangi sampah. Kita bisa recycle juga. Hal-hal kecil yang berdampak luas. Semoga itu semuanya bisa bermanfaat dan bukan hanya viewers Special Story tonton saja, tapi bisa kita lakukan bersama-sama. Oke. Kak Ricky dan Monica akhirnya pamit undur diri dari layar anda. Bye. Sampai jumpa. Bye.